Syahrul Ramadhan al-ladhi unzila fihi al-Qur'an Kemarin kita sudah membahas adab-adab yang wajib dan adab-adab yang sunnah Sekarang kita masuki bab al-muftirat Artinya perkara-perkara yang membatalkan saum Ada perkara yang disepakati batal oleh para ulama Ada juga yang diikhtilafkan oleh para ulama apakah batal ataukah tidak Kita akan memulai pembahasan dengan perkara-perkara yang disepakati oleh seluruh ulama Bahwa itu membatalkan saum Pertama adalah jima' Melakukan hubungan suami-istri di siang hari ketika saum Ramadhan Dan ini dosa terbesar Dengan denda yang terberat Kalau seseorang sedang saum baik fardu ataupun sunnah Lalu dia melakukan hubungan suami-istri dengan istrinya Batallah saumnya Kalau saum itu saum Ramadhan Maka selain dikolo Ada kifarat yang berat Pertama Dia wajib untuk Membebaskan seorang hamba sahaya yang mu'minah Kalau ada Kalau tidak ada Seperti di zaman kita sekarang Tidak ada hamba sahaya Tidak ada budak Nah Kalau tidak ada Maka wajib melakukan saum dua bulan berturut-turut Tanpa berbuka Walaupun sehari Kecuali Kalau Berbukanya itu ada udhur syari' Udhur syari' Seperti kalau sakit Atau Melewati Hari-hari yang terlarang untuk saum Seperti idul adha Dan hari-hari tashriq Umpamanya Mulai Apa namanya Melakukan saum dua bulan itu Umpam di bulan dhul qa'dah Bulan dhul qa'dah sebulan Masuk bulan dhul hijjah Karena dua bulan Pas idul adha Masih Waktu saum Maka idul adha tidak boleh saum Demikian juga hari-hari tashriq Kalau idul adha Tanggal berapa Sepuluh Dhul hijjah Hari tashriq Mulai Sebelas Dua belas Dan Tiga belas Lewat Keempat hari itu Mulai lagi Nanti tanggal ke Empat belas Atau Dia safar Dengan safar yang berat Boleh berbuka Ada pun Tanpa udhur syari' Umpah istirahat aja Sudah sebulan Saum nih Sekarang batal dulu Karena ada yang Menyembelih kambing Lebar Tidak boleh dia batal Ya Oh karena ada yang Hajatan Menunya Spesial Hajatannya di gedung Selain makanan biasa Banyak makanan-makanan pendukung Ada es krim Ada lontong Kari Ada buah-buahan Ada segala macam Lalu batal Tidak boleh Kalau ternyata Dia batal Tanpa Ada udhur syari' Maka Dia harus memulai Lagi dari awal Umpamanya Dia sudah 50 hari Pas Hari ke-51 Batal Tanpa Ada alasan Maka Wajib diulang Dari awal Berat Berat Apa tidak Berat Ya Jadi kalau Tidak memiliki Hamba sahaya Maka Saumlah Dua bulan Berturut-turut Tapi kalau Tidak Mampu Untuk Saum Dua bulan Berturut-turut Adakah Gantinya Ada Yaitu Memberi makan 60 Fakir Miskin Ngesah Untuk 60 Porsi Bagikan Kepara Fukoro Dan Masakin Ya Itu Tiga Alternatif Hukuman Bagi Orang Yang Melakukan Hubungan Suami Istri Di siang Hari Ramadan Dalam Keadaan Saum Pertama Bebaskan Hamba sahaya Yang Kedua Kalau Tidak Mampu Atau Tidak Punya Seperti Di zaman Sekarang Saumlah Dua Bulan Berturut-turut Kalau Ternyata Tidak Mampu Maka Memberi Makan Kepala 60 Fakir Miskin Apa Yang Menjadi Dalil Yang Menjadi Dalil Adalah Hadis Suhih Riwayat Imam Muslim Dalam Kitab Sahih Muslim Datang Seorang Wanita Dia Sudah Melakukan Hubungan Dengan Istrinya Di Siang Hari Ramadhan Dalam Keadaan Saum Dia Minta Fatwa Kepada Nabi Ali Salatu Assalam Kamu Memiliki Hambak Yang Bisa Kamu Bebaskan Apa Tidak Dia Bilang Tidak Apakah Kamu Mampu Melakukan Saum Dua Bulan Berturut-turut Dia Tidak Kalau Begitu Berilah Makan Kepada 60 Fakir Miskin Ini Hadis Menjadi Hadis Yang Menjelaskan Tentang Hukuman Bagi Orang Yang Melakukan Hubungan Suami Istri Di Siang Hari Di Bulan Ramadhan Jadi Selain Batal Maka Dia Terkena Dengan Sanksi Yang Berat Dengan Tiga Alternatif Sanksi Yang Tadi Dijelaskan Urutan Urutannya Ada Pun Kalau Orang Tersebut Tidak Saum Dua-duanya Baik Suami Atau Istri Karena Ada Uzur Terus Tidak Saum Di Siang Hari Terus Melakukan Hubungan Suami Istri Maka Dibolehkan Tidak Dosa Dan Nanti Tidak Harus Di Kaudok 60 Hari Berturut Turut Umpamanya Suami Istri Barang-barang Melakukan Safar Karena Safar Untuk Sebuah Keperluan Maka Dia Tidak Sahum Umpamanya Suami Istri Ini Umroh Umpamanya Nah Karena Umroh Perjalanan Di Pesawat Juga Sembilan Setengah Jam Dari Jakarta Sampai Ke Madinah Umpamanya Madinah Dulu Dia Umpamanya Berangkat Dari Sini Pagi Pagi Umpamanya Jam Delapan Pagi Dari Jakarta Atau Ada Penerbangan Jam Lapan Pagi Dari Jakarta Kemudian Anggap Saja Ada Biasanya Sore Atau Siang Jam Delapan Dari Sini Tidak Sahum Karena Safar Terus Sampai Di Madinah Sembilan Setengah Jam Hampir Sepuluh Anggaplah Sepuluh Jam Karena Dari Sini Jam Delapan Lapan Tambah Sepuluh Berapa Enam Sampai Dapan Sampai Di Madinah Jam 6 Sore Waktu Waktu Indonesia Jam 2 Siang Waktu Madinah Masih Panas Di Sana Ya Tapi Karena Safer Tidak Saum Lalu Masuk Kedalam Hotel Dulu Nah Walaupun Siang Karena Tidak Saum Suami Istri Sekamar Melakukan Hubungan Suami Istri Di Sana Tidak Apa-apa Karena Dalam Posisi Tidak Saum Tidak Terkena Ya Itu Contoh Yang Pertama Ada Lagi Suami Istri Tidak Safar Ada Di Rumah Siang Hari Melakukan Hubungan Suami Istri Karena Tidak Saum Tidak Dosa Dan Tidak Harus Didenda Dengan Tiga Alternatif Denda Tadi Bisa Kah Bisa Contoh Umpai Di hari Itu Istrinya Ada Di rumah Dalam Keadaan Haid Tapi Hari Terakhir Jam Lapan Pagi Sudah Suci Tapi Dia Tidak Saum Karena Waktu Subuh Tadi Masih Haid Jam Delapan Kemudian Mandi Suaminya Dalam Keadaan Safar Baru Pulang Umroh Umpamanya Karena Safar Dia Tidak Saum Sampai Di rumah Masih Jam Sepuluh Pagi Suaminya Tidak Saum Karena Apa Karena Safar Istrinya Tidak Saum Karena Ketika Itu Masih Haid Tapi Jam Lapan Pagi Sudah Suci Dua Duanya Tidak Saum Lalu Dua Duanya Melakukan Hubungan Suami Istri Di Siang Hari Ramadhan Boleh Apa Tidak Boleh Dan Tidak Terkena Denda Jadi Yang Terkena Denda Itu Sedang Saum Kemudian Melakukan Hubungan Suami Istri Boleh Enggak Kita Merekayasa Karena Pengantin Baru Nih Ada Di Rumah Gitu Yang Enggak Kuat Yuk Kita Safar Aja Ke Jakarta Nanti Setelah Safar Batal Balik Lagi Enggak Boleh Kalau Begitu Disengaja Enggak Boleh Menyengaja Safar Hanya Karena Ingin Memper Oleh Ruhsah Bagi Orang Yang Safar Orang Yang Safar Mempulih Ruhsah Kalau Ramadhan Boleh Tidak Saum Kalau Solatnya Boleh Di Apa Di Kosor Tidak Boleh Saya Mau ke Jakarta Sekarang Ke Jakarta 6 jam 5 jam Balik Bisa Pakai Kereta Parah Yangan Ke Jakarta Dari Sini Umpamanya Jam Sembilan Dan ke Jakarta Sampai Di Jakarta Duhur Dia Ingin Dijama Di Kosor Disana Balik Lagi Apa Ini Kamu Ke Jakarta Biar Bisa Jama Dan Kosor Tidak Boleh Sengaja Begitu Tapi Safarnya Benar-benar Harus Karena Ada Keperluan Itu Yang Pertama Yang Benar-benar Membatalkan Saumnya Yaitu Melakukan Hubungan Suami Istri Di Siang Hari Dalam Keadaan Saum Dua-duanya Maka Terkena Denda Yang Berat Siapa Yang Terkena Denda Berat Apakah Suaminya Saja Istrinya Saja Atau Dua-duanya Ulama Ikhtilaf Ada Yang Menyatakan Dua-duanya Sebab Kata Orang Sunda Saru Anaknya Harusnya Istri Menolak Wajib Menolak Kalau Suaminya Menginginkannya Pada Wajib Menolak Tapi Dasar-sar Wana Makanya Kena Dua-duanya Ini yang Pertama Pendapat Yang Kedua Tergantung Siapa Yang Pertama Kali Memulai Kalau Yang Memulai Adalah Suami Suami Yang Kena Kalau Yang Memulai Istri Maksa Maka Istri Yang Kena Ini Pendapat Kedua Pendapat Ketiga Dan Inilah Yang Lebih Raji Lebih Raji Itu Lebih Kuat Yang Terkena Hanyalah Suami Istri Mah Tidak Kenapa Karena Rasul Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Ketika Datang Sahabat Menyatakan Ya Rasulullah Halaktu Wahai Rasulullah Binasa Aku Kata Nabi Sallallahu Apa Yang Membuat Kamu Binasa Dia Bilang Aku Menggauli Istriku Dalam Keadaan Sama Ramadhan Lalu Nabi Bertanya Halta Judul Rakabah Bisa Enggak Kamu Bebaskan Satu Hambasa Ya Enggak Enggak Bisa Enggak Punya Hambasa Ya Enggak Punya Uang Untuk Membelinya Harga Hambasa Itu Maha Hambasa Itu Orang Dan Bisa Dijual Belikan Ya Terus Ditanya Lagi Halta Sati Usiyama Syahrain Mutatabi Ain Mampu Enggak Kamu Saum Dua Bulan Berturut Turut Dijawab Tidak Tidak Mampu Terus Nabi Selasa Menyatakan Fa'at Im Sittina Miskina Kalau Begitu Beri Makan 60 Fakir Miskin Kata Dia Saya Juga Tidak Mampu Akhirnya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menasuk Ke rumah Kemudian Membawa Sekantung Ke rumah Bagikan Ini Ke orang Orang Fakir Yang Ada Di Sekitar Dia Bilang Ya Rasul Tidak Ada Orang Yang Lebih Fakir Daripada Aku Dia Paling Fakir Beliau Tertawa Kemudian Berikan Berikan Ini Sodak Kepada Istrimu Tapi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Menyuruh Orang Ini Untuk Memberitahukan Ke Istrinya Istrinya Juga Harus Begitu Saum Dua Bulan Berturut Tidak Syariat Itu Hanya Bagi Sang Laki Laki Tersebut Ya Maka Wanita Tidak Tapi Walaupun Wanita Tidak Terkena Jangan Maksa Kasian Suamin Nanti Harus Didenda Saum Dua Bulan Berturut Turut Dan Tidak Boleh Menyengaja Dilanggar Kita Banyak Uang Jangankan 60 Orang Fakir Misin 1000 Orang Juga Kita Bisa Darwe Tiap Hari Tidak Boleh Disengaja Seperti Itu Inilah Poin Pertama Yang Membatalkan Saum Yaitu Jima Kedua Yang Dianggap Membatalkan Saum Inzalul Mani Bi Ikhtiarihi Kedua Keluar Sperma Dengan Disengaja Di Ikhtiarkan Baik Dengan Istimta Istimta Bahasa Kitanya Onani Bahasa Indonesianya Ya Baik Laki Ataupun Perempuan Atau Sengaja Bercumbu Dengan Istri Walaupun Tidak Walaupun Tidak Seluar Sperma Tapi Ini Tidak Disepakati Sebagian Ulema Menyatakan Batal Sebagian Menyatakan Tidak Ada Pun Yang Menyatakan Batal Berdasarkan Hadis Kursi Iyada'u Ta'amah Wasyarabah Wasyahwat'au Min Ajri Orang Yang Saum Itu Kata Allah Azza Wajalla Aku Yang Akan Memberi Barasannya Kullu Amal Ibni Adam Lahu Ya Semua Amalan Anak Adam Bagi Diri Mereka Dan Satu Kebaikan Dilipatkan Nakan Sepuluh Sampai Tujuh Ratuskan Lipat Illa Saum Fa Innahu Li Wa Ana Ajzi Bihi Yada'u Ta'amah Wasyarabah Wasyahwatahu Min Ajri Kecuali Saum Karena Saum Itu Dilakukan Untukku Dan Aku Yang Yang Akan Membalasnya Dia Meninggalkan Makanan Meninggalkan Minum Dan Meninggalkan Syahwat Karena Aku Jadi Ketika Ada Syahwat Muncul Dia Sengaja Menghindar Sama Dengan Lapar Melihat Makanan Dia Jauhi Haus Melihat Minuman Dia Jauhi Tidak Menyentuhnya Tidak Makan Dan Tidak Minum Demikian Juga Syahwat Dia Hindarkan Nah Oleh Karena Itu Orang Yang Sengaja Mengeluarkan Spermanya Dengan Diikhtiarkan Maka Dianggap Dia Tidak Menahan Diri Menjauhkan Diri Dari Syahwat Sama Dengan Tidak Menahan Diri Dari Makan Dan Minum Adapun Kalau Diyakini Dia Tidak Akan Kebablasan Lalu Mencium Istrinya Memeluk Istrinya Merabak Istrinya Dan Dia Yakin Tidak Akan Keterusan Maka Dibolehkan Sebab Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Juga Melakukan Hal Itu Sebagaimana Di Dalam Sahih Bukhari Dan Sahih Muslim Dari Aisyah Radiyallahu Anha Kata Aisyah Anan Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Kana Yukabilu Wahua Sa'im Wahyubashiru Wahua Sa'im Walakin Nahu Kana Amlakakum Li Irbih Nabi Sallallahu Alihi Sallam Suka Mencium Istrinya Padahal Beliau Sa'um Dan Beliau Juga Suka Yubashir Yubashir Itu Merabak Rabak Badan Istrinya Padahal Beliau Sa'um Tapi Beliau Adalah Orang Yang Paling Kuat Menahan Syahwat Maka Dibolehkan Adapun Kalau Syahwat Sedang Menggebu Pengantian Baru Umpamanya Ya Maka Sebaiknya Tidak Melakukan Itu Jangan Mendekati Istri Jangan Coba Mencium Istrinya Memeluk Istrinya Karena Gedenya Syahwat Dia Dihawatirkan Apa Kebablasan Keterusan Tidak Mampu Menahan Diri Ya Suatu saat Nabi Sallallahu Berkumpul Dengan Para Sahabatnya Tiba Tiba Datang Seseorang Yang Sudah Berumur Kemudian Dia berkata Ya Rasulullah Boleh Nggak Saya Mencium Istri Dalam Keadaan Saya Saum Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Boleh Senang Laki Laki Ini Pulang Tak lama Kemudian Datang Pemuda Dia Bertanya Ya Rasulullah Boleh Nggak Saya Mencium Istri Padahal Saya Senang Saum Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Tidak Boleh Para Sahabat Kaget Dua Orang Menanyakan Satu Pertanyaan Yang Sama Tapi Jawabannya Berbeda Kok Yang Tadi Boleh Yang Ini Nggak Boleh Pilih Kasih Seolah Ola Melihat Ekspresi Kekagetan Keanehan Para Sahabat Lalu Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Menjelaskan Ada pun Orang Tadi Kana Syekha Dia Itu Sudah Sepuh Sudah Tua Sudah Berumur Syahwat Sudah Tinggal Sepuluh Huat Dia Tidak Akan Kebebelasan Anda Pun Yang Barusan Karena Syabat Karena Syaban Dia Masih Muda Syahwatnya Masih Menggebu Masih Tinggi Masih Seratus Watt Kuat Banget Dihawatirkan Kalau Dibolehkan Mencium Istrinya Mungkin Saja Dia Pengantin Baru Nanti Dia Kebebelasan Ya Karena Mungkin Istrinya Juga Memberi Respon Respon Dari Istrinya Tambah Memenyalakan Sahwat Dia Lebih Menggebu Daripada Sebelumnya Akhirnya Terjadilah Hubungan Suami Istri Makanya Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Ya Maka Boleh Nggak Kita Bercumbu Dengan Istri Berpelukan Mencium Ketika Pada Siang Hari Tergantung Ya Kalau Kita Yakin Mampuh Lah Nggak Akan Gitu Ya Usia Di atas 50-an 60-70 Mampu Menahan Syahwat Ya Silahkan Tapi Kalau Usia Di bawah Itu Ketika Masih Gede-gedenya Syahwat Sebaiknya Jangan Ada Pun Ada Pun Keluar Sperma Karena Tidak Disengaja Keluar Sperma Bukan Karena Diikhtiarkan Maka Tidak Membatalkan Saumnya Umpamanya Seseorang Dia Itu Tidur Di Siang Hari Ternyata Mimpi Jadi Pengantin Baru Mimpi Melakukan Hubungan Suami Istri Sampai Keluar Sperma Disebutnya Apa Mimpi Basah Yang Setiap Hari Mimpi Basah Mas Sebenarnya Balita Ngompol Tapi Yang dimaksud Mimpi Basah Ketika Tidur Bermimpi Melakukan Hubungan Suami Istri Atau Yang Sejadisnya Sampai Keluar Sperma Maka Itu Tidak Membatalkan Saumnya Tidak Batal Saumnya Kenapa Karena Bukan Hasil Ikhtiar Dia Bukan Keinginan Dia Mimpi Itu Tidak Bisa Direncanakan Mimpi Itu Tidak Bisa Sesuai Dengan Keinginan Kita Kalau Kita Bisa Merekayasa Mimpi Wah Nggak Akan Pernah Ada Mimpi Buruknya Setiap Malam Mau Mimpi Yang Enak Enak Yang Indah Indah Saja Sudah Ketika Mau Tidur Kita Merencanakan Dan Berharap Mau Mimpi Jadi Pengantin Baru Ah Gitu Ya Biar Happy Gitu Tidur Apa Yang Terjadi Dikejar Orang Gila Sampai Cici Lubungan Tapi Suaranya Nggak Keluar Mimpi Nggak Bisa Direkayasa Nggak Bisa Direncanakan Nggak Bisa Sesuai Dengan Keinginan Kita Maka Kalau Di dalam Tidur Kita Kita Mimpi Basah Kita Mimpi Melakukan Hubungan Suami Istri Sampai Keluar Sperma Maka Itu Tidak Membatalkan Sahum Kita Teruskan Saja Sahum Tapi Wajib Dia Mandi Junum Kalau Dia Mau Melakukan Sholat Tidak Bacal Sahum Sahumnya Tapi Tetap Dia Terkena Dengan Kewajiban Harus Mandi Terkena Kewajiban Harus Mandi Besar Inilah Hal pertama Yang Membatalkan Sahum Yaitu Pertama Melakukan Hubungan Suami Istri Dan Itu Disebakati Yang Keduanya Adalah Menyeluarkan Sperma Secara Disengaja Ya Secara Disengaja Adapun Mengeluarkan Sperma Secara Disengaja Tadi Disebutkan Ikhtilaf Di Kelangan Para Ulama Ya Ada Yang Menyatakan Batal Yang Menyatakan Batal Apakah Orang Tersebut Hanya Wajib Kholok Saja Atau Orang Tersebut Juga Terkena Dendak Seperti Yang Melakukan Hubungan Suami Istri Tadi Dia Harus Saum Nambula Nambul Dua Bulan Berturut Turut Atau Makan Memberi Makan 60 Fakir Miskin Maka Yang Kedua Ini Tidak Dia Hanya Batal Saja Dan Wajib Di Kholok Nanti Hanya Satu Hari Dia Tidak Terkena Dengan Denda Yang Tadi Ya Itulah Poin Yang Pertama Kedua Yang Juga Disepakati Oleh Para Ulama Membatalkan Saum Al-Aqlu Wasyurub Makan Dan Minum Tapi Makan Dan Minum Dalam Keadaan Sadar Dan Disengaja Dalam Keadaan Sadar Makan Tidak Di Dibawah Paksaan Siapapun Ya Maka Yang dimaksud Makan Adalah Memasukkan Makanan Sesuatu Makanan Minuman Atau Yang Lainnya Termasuk Obat Yang Dimasukkan Melalui Mulut Sampai Masuk Ketenggorokan Dan Sampai Masuk Kelambungnya Baik Melalui Makanan Melalui Mulut Ataupun Melalui Hidung Apapun Jenis Yang Dimasukkan Maka Itu Yang disebut Dengan Makan Dan Minum Itu Batal Termasuk Minum Obat Tidak Pakai Air Tetap Saja Ada Yang Dimasukkan Allah Berfirman Makan Dan Minum Kamu Sehingga Jelas Bagi Kamu Antara Benang Putih Dan Benang Hitam Berupa Fajar Lalu Sempurnakan Saum Kalian Sampai Malam Maksud Malam Adalah Awal Malam Dan Awal Malam Ditandai Dengan Apa Terbenam Ya Matahari Bukan Malam Nunggu Munculnya Bintang Seperti Yang Sudah Pernah Kita Bahas Bahwa Maghrib Adalah Awal Malam Ya Yang Ditandai Dengan Munculnya Syafaq Merah Adapun Kalau Menunggu Munculnya Bintang Maka Itu Adalah Cara Saum Siapa Yahudi Ya Dan Orang Syiah Ahlakahum Allah Berdasarkan Hal Itulah Maka Kalau Ketika Sudah Memulai Saum Masih Melakukan Makan Dan Minum Maka Dia Batal Saum Ya Ada Beberapa Syarat Kalau Makan Minum Itu Dianggap Batal Pertama Disengaja Menunjukkan Kalau Tidak Sengaja Tidak Batal Umpamanya Kita Naik Motor Gitu Ya Sambil Mulutnya Calawak Terbuka Tuh Ada Apa Binatang Yang Masuk Kedalam Mulut Ketelen Binatangnya Itu Apanya Lalat Umpamanya Ya Atau Kupu Kupu Atau Apa Saja Tertelan Secara Tidak Sengaja Maka Tidak Matal Saum Sampai Kabuhulan Apa Bahasa Indonesia Kabuhulannya Keselat Ya Sampai Keselat Sampai Itu Secekukan Kabuhulan Itu Begitu Suara Seceklekannya Penyebabnya Tersumbatnya Tenggorokan Oleh Sesuatu Minum 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 Kan Gitu Ya Kalau Kabuhulan Nah Ini Kalau Sampai Tanpa Sengaja Tertelan Walaupun Sampai Kabuhulan Tidak Batal Karena Tidak Sengaja Bukan Ikhtiar Kita Ya Tapi Tidak Tidak Boleh Aduh Saya Kabuhulan Minum Tidak Boleh Batal Minumnya Ya Tapi Kalau Ada Sesuatu Yang Masuk Tanpa Sengaja Maka Tidak Batal Pertama Sengaja Kedua Dalam Keadaan Ingat Bahwa Dia Sedang Saum Ada Pun Kalau Lupa Dia Lupa Sedang Saum Karena Kebiasaan Malam Tadi Saur Lalu Ke Masjid Salat Subuh Ikut Kajian Pulang Tidur Begitu Bangun Jam Sembilan Karena Kebiasaan Di awal Saum Langsung Ke dapur Langsung Bikin Si kopi Langsung Balak Bekas Tadi Bekas Saur Tadi Am Bala Bala Am Sengek Suruput Bala Bala Habis Sepuluh Sini Habis Dua Gelas Istrinya Masih Tadarus Di Mesir Dan Pulang Beres Tadarus Begitu Sampai Di rumah Melihat Suaminya Uluh Bapak Menicaca Mulian Kita Apa Keresah Lupa Astagfirullah Alhamdulillah Batal Apa Tidak 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 Batal Asal Hentikan Saat Itu Ya Jangan Sampai Makan Makan Sauh Kan Lupa Terus Selebek Wajib Dihentikan Saat Itu Ada Yang Dimulut Dimuntahkan Lagi Saat Itu Jadi Kalau Lupa Maka Tidaklah Batal Itu Hanyalah Rahmat Allah Memberi Rizki Kepada Orang Seperti Itu Itu Yang Kedua Syarat Yang Kedua Syarat Yang Ketiga Batal Bi Ikhtiar Makan Minum Dalam Keadaan Sadar Karena Ikhtiar Dia Ada pun Kalau Ikrah Kalau Mukrah Mukrah Itu Dipaksa Dipaksa Oleh Orang Kamu Harus Makan Kamu Harus Minum Kalau Enggak Ada Sanksi Dipukul Dipenjara Dibunuh Atau Disiksa Maka Silahkan Makan Minum Dan Tidak Batal Sebagaimana Hadis Nabi Sallallahu A'li Sallam Innallaha Wado'aan Ummati Sesungguhnya Allah Ya Apa Namanya Melepaskan Beban Kewajiban Dari Umatku Pertama Dari Orang Yang Lupa Dan Salah Satunya Adalah Orang Yang Dipaksa Ada Gitu Orang Sebiadab Itu Ada Tuh Di Cina Di Uyghur Namanya Ya Ada Komunitas Muslim Dan Dipaksa Tidak Boleh Menganut Agama Islam Apalagi Melaksanakan Dipaksa Murta Kalau Orang Kafir Berkuasa Terhadap Muslim Minoritas Kayak Begitu Di Myanmar Ya Di Bosnia Sampai Di Bante Di Cina Nah Maka Pas Bulan Ramadan Ada Sweeping Tidak Boleh Sahub Semua Muslim Diwajibkan Makan Tidak Boleh Menutup Aurat Semua Muslimah Wajib Terbuka Aurat Di Bulan Ramadan Ini Wajib Makan Wajib Minum Dan Makan Minum Disaksikan Oleh Petugas Oleh Aparat Kejaya Itu Orang Kok Piragih Sahub Itu kan Urusan Pribadi Mereka Tapi Dipaksa Maka Kalau Makan Dan Minum Karena Dipaksa Maka Tidaklah Batal Terus Saja Makan Dan Teruskan Sahub Aduh Kalau Ini Omongan Sampai Ke Pemerintah Cina Di Sana Gimana Ininya Oh Ternyata Boleh Makan Terus Tapi Sahub Terus Enak Berartinya Kenyang Enak Sahubnya Tetap Tidak Batal Tetap Tidak Dapat Kira Kira Tindakan Apa Lagi Sekezi Itu Itu Kalau Orang Kafir Berkuasa Jangan Biarkan Negeri Kita Yang Mayoritas Muslim Ini Dikuasai Oleh Orang Kafir Ketika Kau Muslimin Mayoritas Di Sebuah Negeri Agama Lain Aman Bukan Sekedar Aman Agama Lain Yang Minoritas Itu Bisa Seenaknya Menghina Islam Dan Kau Muslimin Tanpa Tersentuh Hukum Seperti yang terjadi Di Indonesia Ada Banyak Kasus Penghinaan Kepada Islam Kau Muslimin Dan Nabi Muhammad Al-Quran Di Medsos Begitu Banyak Bersebar Itu Mudah Kalau Dicari Itu Ada Berapa Orang Karena Pengaduan Kau Muslimin Gerakan Kau Muslimin Orang Itu Ditangkap Ya Ada Tapi Banyak Yang Lolos Jadi Kalau Umat Islam Minoritas Dikuasai Orang Kafir Pasti Terpojokan Sebaliknya Kalau Kau Muslimin Mayoritas Agak Malain Minoritas Toleransi Kau Muslimin Begitu Besar Jangan Ajari Bagaimana Cara Bertoleransi Kepada Umat Islam Umat Islam Umat Yang Paling Toleran Tuntunan Quran Dan Hadisnya Jelas Nabi Salosa Bertetangga Dengan Orang Yahudi Saling Nasi Hadiah Kalau Beliau Ada Umpamanya Daging Nanya Ke Aisyah Radiyallahu Anha Banyakan Kuahnya Bagi Ketetangga Kata Nabi Kata Aisyah Gimana Yahudi Kasih Yahudi Juga Toleransinya Besar Berdasarkan Hal Itulah Maka Bila Seseorang Berada Di Lingkungan Orang Kafir Dan Dipaksa Untuk Makan Minum Di Bulan Ramadhan Maka Dia Terpaksa Makan Dan Minum Maka Saumnya Tidak Tidak Batal Saumnya Tidak Batal Dibolehkan Jadi Ini Tiga syarat Makan Dan Minum Yang Membatalkan Saum Pertama Makan Minumnya Disengaja Ya Dengan Ikhtiar Dia Kalau Tidak Disengaja Kemudian Dia Masuk Ada Sesuatu Yang Masuk Tanpa Disengaja Maka Tidak Batal Yang Kedua Dalam Keadaan Ingat Kalau Lupa Maka Tidak Tidak Batal Yang Ketiga Bi Ikhtiarihi Itu Keinginan Dia Karena Keinginan Dia Makan Minum Ada pun Kalau Dia Tidak Ingin Minum Ingin Tamat Tapi Dipaksa Makan Maka Tidak Batal Inilah Tiga Syarat Batalnya Saum Karena Makan Nanti Ada Beberapa Pembahasan Yang Berkaitan Dengan Hal Ini Apakah Disuntik Batal Atau Tidak Di Infus Batal Atau Tidak Menghisap Inhaler Batal Atau Tidak Kemudian Memakai Mouth Spray Untuk Mengharumkan Nafas Disemrotkan Apakah Itu Batal Atau Tidak Meneteskan Obat Tetes Ke Hidung Ketika Hidung Mempet Ketelinga Hidut Dinacai Apakah Batal Atau Tidak Insya Allah Kita Akan Bahas Di Hari Esok Untuk Sekarang Cukup Sampai Disini Dan Kita Masuki Sesi Tanya Jawab Dipersilakan Kepada Cepi Untuk Memandu Tanya Jawab Wasallallahu Alain Nabi Muhammadin Wa ala Alihi Wasallam Silahkan Cepi Syukran Atas Materi Yang Disampaikan Di Pagi Hari Ini Dan Alhamdulillah Sudah Ada Telepon Yang Masuk Yang Akan Bertanya Ya Kami Persilakan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dan Siapa Dimana Bapak Dari Markasnya Pak Mulyono Silahkan Pak Mulyono Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Mau Tanya Yang Tanya Yang Membatalkan Dikenal Sanksi Yang Hubungan Suam Istri Siang Hari Kemudian Kena Sanksi Mengkodol Dua Bulan Berturut Turut Kalau Tidak Kuat Memberi Makan 60 Orang Itu Dua Dua Bulan Apa Hanya Sehari 60 Orang Itu Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Pak Mulyono Nanya Ini Mau Melanggar Gitu Tapi Pak Mulyono Itu Tua-tua Juga Keladi Sudah Sepu Tapi Kuat Dan Selalu Hadir Di Kajian Apakah Memberi Makan 60 Fakir Miskin Ini Tiap Hari Atau Hanya Sekali Hanya Sekali Kalau Tiap Hari 60 Kali 60 Berapa 3600 Porsi Gitu Aduh Jepul Enggak Jadi Cuma Ke 60 Fakir Miskin Sekali Saja Karena Satu Fakir Miskin Mewakili Satu Hari Satu Hari Ngasih Makan Ke Satu Fakir Miskin 60 Hari Berarti 60 Fakir Miskin Begitu Ya Pak Mulyono Wallahu Alam Ada Lagi Ini Pendengar Di Sini Ke Jamaah Mana Mike 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 Assalamualaikum Mestad Assalamualaikum Rahmatullah Bagaimana Sikap Kita Dalam Menghadapi Orang Yang Tidak Berpuasa Sebab Ada Sebagai Muslimin Kalau Melihat Orang Yang Tidak Puasa Itu Sebelum Dinasih Hati Itu Ditabok Dulu Dipukul Dulu Bagaimana Hal tersebut Itu saja Terima kasih Waalaikumsalam 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 Ya Bagaimana Mensikapi Orang Yang Tidak Saum Pernah Nggak Lihat Video Di Pakistan Orang Yang Kedapatan Tidak Saum Oleh Polisi Ditangkap Lalu Dicabuk Dipecut Sampai Ampun Ampunan Iya Pertama Kita Ketika Ada Orang Yang Tidak Saum Tanpa Uzur Nasihati Wajib Di Apa Didak Wahi Di Nasihati Kalau Tidak Maka Pemerintah Menangkap Dia Memenjarakan Dia Dan Dia Di Istitab Istitab Itu Diminta Untuk Taubat Tapi Pemerintah Kita Bukan Pemerintah Islam Ya Tapi Itu Hanya Terjadi Kalau Khalifah Kekhilafahan Sudah Tegak Dan Kaum Muslimin Di Seluruh Negeri Atau Negeri Tertentu Menerapkan Aturan Islam Ada Hukuman Untuk Itu Tapi Yang Melakukan Adalah Aparat Yang Ditunjuk Untuk Itu Ada Pun Individu Kaum Muslimin Sesama Warga Maka Tidak Boleh Karena Warga Bukanlah Eksekutor Bukanlah Pelaksana Dari Hukum Yang Diberlakukan Itu Benang Aparat Cuma Sistem Yang Berlaku Di Negeri Kita Tidak Demikian Yang Harus Kita Lakukan Ya Paling Kita Menasihati Kalau Orang Tersebut Di Bawah Wewenang Kita Kita Bos Dia Karyawan Kita Guru Dia Murid Kita Orang Tua Dia Anak Kita Adik Kita Boleh Kita Beri Sanksi Dib Dib Dibolehkan Karena Wewenang Yang Kita Miliki Ya Umpamanya Karyawan Kalau Yang Tidak Saum Kedapatan Tidak Saum Sudah Di Spek Kamu Tidak Saum Tiga Kali Berturut Kamu Dipecat Bisa Saja Begitu Ya Kalau Umpedia Dosen Kedapatan Ada Mahasiswa Mahasiswa Tidak Saum Tanpa Uzur Udah Kamu Nggak Akan Lulus Mata Kuliah Saya Bisa Begitu Boleh Kalau Begitu Ya Jangan Sampai Terbalik Ya Menteri Agama Zaman Sekarang Itu Gimana Ngomongnya Wajib Orang Yang Berpuasa Menghargai Orang Yang Tidak Puasa Lirnya Jangan Minta Bukannya Terbalik Jadi Kalau Ada Orang Tidak Saum Makan Wajib Dihargai Bukan Sebalik Itu Inilah Kalau Orang Sudah Menjadi Corong Pesanan Orang Lain Bagaimana Agar Selain Muslim Itu Bebas Muslim Walaupun Mayoritas Jangan Macem Macem Kalian Banyak Tapi Kalian Lemah Siapa Yang menguasai Perekonomian Orang Kafir Siapa Yang menguasai Media Orang Kafir Dua Itu Hanya Kuasai Menguasai Negara Nanti Kalau Ada Macem Macem Di Blow Apa Di Media Gimana Kita Isi Beritanya Orang Awam Di Kampung Kamu Gak 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 Tahu Yang Sebenarnya Pasti Percaya Berita Di TVO Semua Berita TV Diku Oleh Orang Kafir Gimana Oleh Karena Itulah Maka Racun Yang Merasuki Pikiran Mayoritas Warga Di Setiap Negara Itu Masuk Melalui Media Media TV Media Internet Kalau Koran Sekarang Sudah Jarang Radio Masih Terutama TV Dan Internet Sudah Kuasai Media Itu Kasih Informasi Yang Sesuai Dengan Keinginan Kita Benar Musalah Yang Penting Misi Kita Tercapai Dan Bisa Mempengaruhi Opini Manusia Sudah Itu Nah Termasuk Ucapan Orang Yang Berpuasa Wajib Menghargai Orang Yang Tidak Puasa Bukan Sebaliknya Tapi Itu Berlaku Hanya Di Kita Hanya Untuk Orang Islam Tapi Untuk Agama Lain Seperti Di Bali Pas Nyepi Wajib Semua Orang Lain Ikut Nyepi Bukan Sebaliknya Umat Budha Di sana Hindu Apa Budha Umat Hindu Di sana Yang lagi Nyepi Wajib Menghargai Orang Yang Tidak Nyepi Itu Tidak Berlaku Makanya Ketika Nyepi Di Bali Tidak Boleh Ada Aktifitas Walaupun Bukan Orang Hindu Orang Islam Tidak Boleh Keluar Rumah Saat Nyepi Seperti Itu Toleransi Kita Wajib Toleran Ke Orang Tapi Orang Lain Bebas Tidak Perlu Toleransi Ke Kita Padahal Indonesia Apa Mayoritas Muslim Tergantung Siapa Yang Berwenang Berkuasa Dan Siapa Yang Membackup Yang Membackup Yang Berkuas Orang Muslim Yang Membackup Orang Kafir Uang Banyak Melimpah Media Dikuasai Mau Apa Gitu Kalau Ada Macem-macem Udah Beritakan Aja Di TV Di media Dengan Isi Berita Dengan Keinginan Mereka Orang-orang Di kampung Kampung Orang Awam Gak Ngerti Beritanya Gitu Gitu Percaya Jangan Percaya Kepada Berita Di TV Ya Itu Hoks Kebanyakan Ya Selain Infotainment Yang Ghibah Berita Berita Juga Hoks Jangan Percaya Ya Cukup ya Sampai Disini Kita Tidak Seperti Biasa Karena Saya Harus Keluar Kota Sekarang Seolah Kita Lanjutkan Esok Di Waktu Yang Sama Di Tempat Yang Sama Dengan Materi Lanjutan Subhanakallahu Bihamdik Asyadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astagfiruka Wa atubu Ilaikum Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah